Pemirsa Presiden Prabowo Subianto menegur Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ya, teguran tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato di Tanwir dan resepsi milat ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto menegur Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya karena tidak menulis secara lengkap periode Ketua PP Muhammadiyah Muhaijir Effendi. Atas ketidaklengkapan ini, Presiden Prabowo meminta Mayor Teddy untuk menghadap dirinya usai acara tersebut. Setelah ditegur Presiden, Mayor Teddy pun terlihat menunduk. Profesor Dr. Muhaijir Effendi, Ketua PP Muhammadiyah, Periode Ini tidak disebut nih, tahunnya itu. Pak Teddy ini menghadap saya habis ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015, Bapak Din Samsudin yang saya hormati. Kok agak ngumpet di belakang itu. Pak Din itu kawan saya. Yang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas pejabat kementerian lembaga dikurangi 50%. Efisiensi anggaran ini diperkirakan bisa menghemat uang negara hingga 15 triliun rupiah. Pada pembukaan sinang tanwir dan milat ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat kementerian lembaga mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri yang menelan anggaran hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden meminta anggaran perjalanan dinas dikurangi 50% agar negara bisa menghemat hingga 15 triliun rupiah. Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri, pejabat-pejabat 3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat. 15 T. 15 T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Prabowo menyampaikan efisiensi anggaran perjalanan dinas dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum dan membantu rakyat miskin. Tim Liputan, AINIS Moaporkat.